Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani, meminta Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru menyusun strategi tracing, testing, dan treatment untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 yang kini mulai kembali meningkat di wilayah Kota Banjarbaru. Proses tracing akan dibagi dalam beberapa kelompok, salah satunya dengan memprioritaskan keluarga satu rumah yang sempat berinteraksi dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam waktu dekat, repitas masal direncanakan segera dilakukan kembali setelah adanya hasil evaluasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru. Sudah lebih dari 2 ribu kita melakukan repit dan ditindak lanjutnya yang reaktif dengan swab di Banjarbaru. Dan itulah keberapa hasilnya. Jadi bahwa petugas kita di lapangan bekerja dengan efektif, cuman mungkin perlu terkomunikasikan dengan publik, dengan masyarakat. Nanti seolah-olah Banjarbaru santai. Tidak, kita tidak terlihat seperti kelihatan tadi. Bahkan rumah sakit kita penuh juga sudah saat ini. Guna mengoptimalkan proses tracing, pihak TNI juga akan mengerahkan personelnya untuk dimasukkan ke dalam tim DIN Kesekuatan Banjarbaru. Untuk itu kita akan tidak lanjuti bahwa saya akan membuat tim untuk kita akan memasukkan kepada DIN Kesehatan. Ya khususnya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan tracking, tracing, kemudian kegiatan lainnya. Nah disesuai dengan masukan dari yang berkompeten tadi, yaitu ring 1, ring 2, dan ring 3. Harapan kita adalah kendala-kendala yang kita hadapi saat ini, terutama dengan data, ini bisa tertungkap. Kemudian yang kedua adalah kita bisa tekan. Sehingga ini tidak akan meningkat kebicaraan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca repites masal yang telah dan akan digelar, pemerintah Kota Banjarbaru juga menyiapkan tambahan lokasi karantina. Hingga saat ini ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru sudah hampir penuh. Dari total kapasitas 27 bet, hanya tersisa 4 bet. Sementara sampai saat ini telah dilakukan repites kepada lebih dari 2.000 masyarakat di Banjarbaru. Dedy Junaidikompas TV, Banjarmasin.